Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Sekretaris Daerah Kabupaten Cehepura bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Diputi Perencanaan Recover melakukan rapat koordinasi guna mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Cehepura Rapat koordinasi tanggap darurat dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021 lalu yang diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cehepura dan sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Cehepura Sekretaris Daerah Kabupaten Cehepura Hanahi Koyabi saat diwawancara mengatakan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh BNPB Kabupaten Cehepura dihadiri oleh BNPB Pusat dan BNPB Kota Cehepura bertujuan untuk menginventarisasi data bencana di Kabupaten Cehepura pada 7 Januari 2022 lalu Apakah dari dampak bencana banjir di Nimbokrang dan Sentani Kota ada temuan material rumah yang rusak atau ada korban jiwa sehingga dilakukan pengecekan oleh BNPB Pusat? tim dari BNPB RI yang turun baik ke kota maupun ke Kabupaten Cehepura hari ini kita dikeluarkan mereka mereka mau melihat inventarisasi data yang ada di kita untuk bencana yang baru talam sampai 9 sementara itu Kasundit inventarisasi dan analisis kebutuhan BNPB penanggulangan bencana Syahvera mengatakan dirinya bersama tim dari pusat ke Kabupaten Cehepura guna melakukan percepatan pendataan terhadap masyarakat di Kabupaten Cehepura yang menjadi korban banjir dan longsor Syahvera menambahkan di bidangnya menangani 5 sektor yakni sektor perlindungan sementara itu Kasundit inventarisasi dan analisis kebutuhan BNPB mengatakan dirinya bersama tim dari pusat ke Kabupaten Cehepura guna melakukan percepatan pendataan terhadap masyarakat di Kabupaten Cehepura yang menjadi korban banjir dan longsor Syahvera menambahkan di bidangnya menangani 5 sektor yakni sektor perlindungan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sosial dan lintas sektor sehingga saat ini ia dan tim memberikan pendampingan di daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana BNPB kan untuk menyesuaikan permasalahan dampak bencana itu dasarkan data yang disampaikannya apakah berupa proposal baru bisa kita tindak lanjuti tadi untuk memberi pendampingan daerah untuk mempercepat proses pendataan apakah dampaknya perumahan atau dampaknya hipasutur dan sebagainya kita kan ada 5 sektor sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sosial dan lintas sektor nah itu yang kita memberi pendampingan melihat daerah-daerah cepat untuk memproses pendataan kalau lihat tadi masih belum pendataan jadi kita hanya men-sosialisasi aja dulu dari Kabupaten Cehepura, Kornelia Mudumi, AINIS Cehepura melaporkan